Alhamdulillah Bangun malam beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di waktu malam hari Kemarin kita udah bahas tentang Orang-orang Kemuliaan orang-orang yang bangun malam Di antaranya orang-orang yang suka Bangun malam itu masuk surga Tanpa dihisap Juga sholat malam itu adalah Sholat yang paling Afdol setelah sholat Fardu Ibadah sholat yang paling afdol setelah sholat Fardu Afdolus sholah ba'dal faridah Paling afdolnya sholat Setelah faridah Setelah fardu Ada pun amalan ibadah yang paling afdol Setelah fardu apa Bahkan Dia sendiri fardu Yaitu menuntut ilmu Dalam hadis diriwayatkan Ma'ubidu allahu bi shay'in Afdol min fighin fid din Walafagihun wahid Ashaddu ala shaytan Min alfi'abin Ala Wa innalikuli shay'in imad Wa imaduddin alfiqih Rasul bersabda Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Dan lain sebagainya Dikatakan ini hadis da'if Akan tetapi mempunyai banyak riwayat Dalam kaedah hadis Hadis yang statusnya lemah Tapi banyak yang meriwayatkan Dia bisa naik derajatnya menjadi hasan Cuma bukan hasan li dhatih Hasan li ghairih Itu ada di dalam ilmu hadis Dikatakan dalam hadis tersebut Ma'ubidu allahu bi shay'in Tidaklah Allah itu disembah Dengan sesuatu afdol Yang paling utama Daripada Fikhin fid din Tafakuh fid din Memahami agama Ngaji Ngaji sendiri hukumnya wajib Tualabul ilmi faridah Ala kulli muslim Walafagihun wahid Ashaddu ala shaytan Min alfi'abin Satu orang yang paham agama Itu Lebih berat Di sisi shaytan itu Lebih susah Lebih berat Digodanya Daripada seribu orang ahli ibadah Setiap sesuatu itu Ada tiangnya Tiang agama itu adalah Faham agama Fiqh Fiqh yang dimaksud adalah Fiqhu Lugatan al-fahmu Fiqh itu Lugatan secara bahasa Arab Artinya al-fahmu Faham Fiqhun fid din Maksudnya Faham agama Tafakuh fid din Memahami agama Ada pun yang Secara istilah Ilmu fikih Yang kita maksud Ilmu fikih itu pun Mencakup seluruh aspek Bukan cuma Sholat Ibadah Puasa Haji Zakat Bukan hanya itu saja Bukan sebatas itu Ilmu fikih Jual beli Investasi Utang Piutang Sewa Dan lain sebagainya Masuk ilmu fikih Ilmu perumah tanggahan Juga Ilmu fikih juga Masalah nikah Hak-hak suami istri Nafakah Hakul jiran Fikih juga Masuknya Ilmu pemerintahan Tata negara Hukum pidana Fikih juga Masuknya Itu semua ilmu fikih Makanya Fikih itu Kalau kita belajar Fikih Udah otomatis Kita pasti Belajar Quran Hadis juga Bahasa Arab Juga Tapi kalau kita Belajar Quran Misalnya Kita belum tentu Paham Fikih Kita belajar Tentang hadis Belum tentu Paham Fikih Rasulullah Bersabda Berapa banyak Orang yang Atau boleh jadi Orang yang Membawa Fikih Tapi dia bukan Fagi Maksudnya Membawa Figi Membawa hadis Yang mengandung Hukum Figi Tapi dia Kagak ngerti Itu hadisnya Karena dia Tidak belajar Tidak lagi Kepada Masya Masya Dia baca Ayat Dengan lantunan Bagus Dan lain Sebagai Tapi dia Tidak ngerti Paham Maksud Ayat tersebut Kandungan Hukum Yang di Ayat tersebut Satu ayat Bisa 50 Hukum Kalau kita Ngerti Subhanallah Ayat Quran Luas Dari Kisah Aja Bisa Diambil Hukum Dari kisah Tersebut Makanya Banyak Di akhir zaman Dikatakan Apa namanya Kathir Hamalatil Quran Apa namanya Qura'uhu Layu jawiz Kira'atahum Anhanajirihim Ciri-ciri Akhir zaman Nanti Banyak Itu Para pembaca Pembaca Quran Penghafal Quran Tapi dia Kagak ngerti Artinya Quran Bacanya Cuma Sampai Tenggorokan Maksudnya Dibagusin Doang Baca Quran Untuk Dipertontonkan Untuk Diperdengarkan Untuk Dilombakan Padahal Quran Itu Untuk Diamalkan Sejatinya Al-Quran Itu Untuk Diamalkan Bukan Untuk Dipertontonkan Nah Ini Solat Yang Paling Afdol Setelah Solat Fardu Adalah Solat Mah Malam Ada pun Ibadah Yang Paling Afdol Adalah Tafakuh Fiddi Memperdalam Ilmu Agah Itu Ibadah Yang Paling Afdol Fighun Imaduddin Al-Fighi Tiang Agama Itu Fighi Kalau Orang Kaga Ada Yang Ngerti Agama Roboh Ini Agama Ada Orang Kuffar Nyaru Jadi Orang Islam Dia Bilang Solat Bisa Gak Usah Pake Nutup Aurat Atau Solat Cuma Pake Celana Pendek Aja Sah Gak Usah Ngadep Qiblat Sah Dibawa Ayat Wallillah Al-Mashriku Al-Maghrib Fainama Tuallu Fathamma Wajhullah Allah Bagi Allah Timur Dan Barat Kemana Menghadap Menghadap Allah Gak Usah Mau ke Barat Ketimur Kemana Yang namanya Solat Menghadap Allah Kalau Udah Yakin Gak Usah Solat Lagi Sembahlah Tuhanmu Sampai Datang Kepadamu Keyakinan Udah Cukup Kalau Udah Yakin Gak Usah Solat Lagi Omongan Jangan Dipotong Toto Dipotong Situ Doang Viral Katanya Habib Solat Kalau Udah Yakin Gak Usah Solat Lagi Bukan Aneh Lagi Nyeritain Paham Yang Sesat Kalau Seandainya Orang Orang Daptong Pemahaman Dia Bawa Ayat Tentang Gak Wajib Ngadab Qiblat Ayat Kalau Udah Yakin Gak Usah Solat Udah Yakin Ada Allah Udah Cukup Kita Ma'rifatullah Aje Ya Orang Kalau Enggak Belajar Fikih Akhirnya Kena Itu Ayat Quran Yang Dibawa Makanya Dikatakan Al-fiqhu Imadud Din Fikih Itu Tiang Agama Agar Mempertahankan Agama Yang Murni Daripada Shubuhat Daripada Apa Namanya Kerusakan Kerusakan Daripada Sesuatu Yang Ingin Menodai Agama Ini Oleh Karena Itu Dikatakan Afdol Ibadah Adalah Memahami Agama Ada Solat Lebih Afdol Daripada Yang Paling Afdol Setelah Solat Fardu Adalah Solat Malam Gitu Juga Kemarin Kita Udah Bahas Bahwasannya Kalau Orang Yang Sering Solat Malam Itu Punya Kamar Khususus Di Sorga Subhanallah Gitu Juga Orang Yang Solat Malam Itu Adalah Ashraf Kemuliaannya Seorang Mumin Itu Berada Di dunia Di akhirat Ketika Dia Solat Malam Rasulullah Bersabda Ashraf Umati Hamlatul Kur'an Ashab Lail Paling Mulianya Umatku Adalah Mereka Yang Membawa Kur'an Maksudnya Mereka Paham Kandungan Isi Al-Qur'an Dan Ashab Lail Orang Yang Suka Ashab Lail Ini Orang Malam Maksudnya Orang Yang Begadang Pada Malam Hari Begadang Buat Apa Buat Sholat Bukan Begadang Main Gaple Buat Sholat Itu Ashab Lail Orang Malam Barang Siapa Orang Yang Sholat Di Malam Hari Dia Nggak Bakalan Sia-sia Nggak Bakalan Disiasiakan Oleh Allah Hadis Riwayat Imam Tabrani Daripada Abdullah Bin Mas'ud Beliau Berkata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bersabda Allah Nggak Bakalan Nyian Nyiain Seorang Hambanya Seseorang Atau Seorang Hambanya Yang Dia Itu Bangun Di Malam Hari Solat Dia Baca Surat Al Ba Korah Dan Ali Imran Berapa Lama Baca Surat Al-Baqarah Kalau Nggak Bisa Baca Ayat Kursi Akhir Surat Baqarah Al-Baqarah Terus Akhir Surat Surat Ali Imran Itu Yang Udah Masyur Biasa Di Masjid Masjid Baca Sebelum Subuh Inna Fih Khalgi Samawati Wal Art Waktilaf Laili Wal Nahari La Ayat Li Ulil Albab Alladhina Yadhkurun Allaha Qiyamaw Wa Ku'udaw Wa Ala Junubihim Ya Itu Sampai Akhir Ayat Sampai Ya Yuhalladhina Amanus Biru Wasobiru Warabitu Wattagullah Ya Sampai Terus Ya Itu Sampai Terakhir Ayat Akhir Surat Ali Imran Dari Mulai Inna Fih Khalgi Samawati Wal Art Biasanya Bacaannya Dari Situ Ya Nggak Bakalan Allah Siasiain Ini Orang Ya Barang Siapa Orang Yang Bangun Malam Solat Maka Dia Itu Telah Menadang Daripada Curahan Curahan Cucuran Cucuran Ya Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Rahmat Yang Bisa Mendekatkan Seorang Hamba Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Rawat Tirmidhi An Amr Bin Abzah Hadis Riwayat Daripada Imam Tirmidhi Daripada Amr Bin Abzah Beliau Berkata Nabi Sallallahu Bersabda Akrabu Mayakun Rabbu Minal Abdi Fijau Fill Laylil Akhir Fain Istatata Autakuna Mimma Yadhkur Allah Ta'ala Fitil Kasa Atifakun Katanya Yang Paling Dekatnya Seorang Hamba Daripada Allah Subhanahu Wata'ala Paling Dekatnya Allah Kepada Hamba Itu Adalah Di Malam Yang Terakhir Maksudnya Di Tengah Malam Yang Terakhir Jam Tiga Sekitar Waktu Jam Segitu Subuhnya Setengah Lima Lewat Jam Tiga Setengah Empat Ya Maka Maka Apabila Kamu Bisa Untuk Menjadi Orang Yang Menyebut Allah Berzikir Kepada Allah Mengingat Allah Di Waktu Itu Jadilah Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Ya Udah Nggak Disiasiain Amma Allah Kalau Nggak Disiasiain Berarti Maksudnya Adalah Diperhati Diperhatiin Udah Gitu Dekat Lagi Amma Allah Subhanahu Wata'ala Ya Cuma Emang Susah Buat Bangun Jam Segitu Susah Jam Tiga Bangun Apalagi Di zaman Sekarang Kalau Zaman Dulu Orang Zaman Dulu Itu Diriwayatkan Dari Salaf Salaf Di Orang Tidurnya Itu Kayak Kita Mungkin Sekarang Jem Lapan Kali Udah Pada Tidur Orang Zaman Dulu Begitu Guru Guru Kita Juga Nyaranin Tidur Jem Lapan Jem Sembilan Tidur Bangun Malam Jadinya Ya Nah Kalau Sekarang Kan Jem Sebelas Malam Juga Belum Tentu Udah Tidur Orang Masih Terang Masih Rame Kan Begitu Amban Udah Ada Handphone Ada TV Dan Lain Sebagainya Kalau Zaman Dulu Itu Mungkin Makannya Jem Lima Kebiasaan Orang Orang Soleh Zaman Dulu Makan Kayak Kemudian Mereka Udah Azan Maghrib Udah 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 Bukan Waktunya Makan Ngekuk Ngekuk Solat Dimakmurkan Antara Maghrib Ampe Isya Ngaji Zaman Dulu Enak Banget Udah Ngaji Maghrib Isya Habis Isya Udah Selesai Ngobrol Lama Keluarga Sedikit Mungkin Terus Tidur Biasanya Ya Nggak Ada TV Dulu Nggak Ada TV Ini Yang Tau Yang Orang Kalau Anak Yang 2000 Ke Atas Nggak Tau Begini Begini Nggak Kebayang Amade orang Nggak Kebayang Nggak Kebayang Kok bisa Tidur Jum 8 Nggak Kebayang Sebab Sekarang Udah Ada TV Setiap Rumah Ada TV Udah Setiap Rumah Ada Ini Handphone Ini Nih Ampe Jum 12 Jum 1 Jum 2 Jum 3 Juga Masih Aktif Nggak Kelar Nggak Habis Udah Bukan Cuma Negeri Kita Doang Udah Kelas Internasional Ya kan Kita Disini Udah Jam 12 Jam 1 Di Luar Negeri Jam Berapa Left Ini Left Itu Ini Itu Macem Kalau Dulu Paling Begadang Cuma Nonton Bola Doang Piala Dunia Disini Malam Disono Siang Sore Zaman Perlu Mujahadah Perlu Perjuangan Di dalam Membangun Malam Di Zaman Sekarang Susah Apalagi Kalau Udah Ada TV Habis Isya Jangan Habis Isya Habis Maghrib Buka TV Udah Nggak Jaman Sekarang TV Nggak Berasa Sejam Dua Jum Tiga Jum 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 Sebelas Malam Ya Allah Begitu Kalau Zaman Dulu Kan Paling Ngapain Lebih Banyak Interaksi Ngobrol 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 Capek Udah Tidur Jam Lapan Jam Sembilan Tidur Bangun Jam Dua Jam Tiga Berkah Hidupnya Ya Allah Ya Wa hakada Dalam Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim Dari Abi Hurairah Rasul Sallallahu Bersabda Setiap Malam Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Rahmatnya Kalau Disini Turun Yang Zilurab Bunak Allah Turun Setiap Malam Ke Langit Dunia Sampai Sepertiga Malam Yang Terakhir Allah Turun Ya Maksudnya Gimana Rahmatnya Allah Itu Turun Ke Dunia Ya Di Ta'wil Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rahmatnya Turun Ke Dunia Nah Sekarang Kalau Misalnya Allah Turun Ke Dunia Setiap Malam Sampai Sepertiga Malam Akhir Allah Di Dunia Melulu Kan Begitu Sekarang Turun Di Indo Habis Turun Dimana Lagi Di Singapur Habis Itu Dimana Lagi Di India Habis Itu Di Cina Habis Di Arab Habis Afrika Amerika Terus Turun Di Dunia Mulu Kan Begitu Ya Maka Perlu Di Ta'wil Ya Oleh Ulama Ulama Ahlu Sunnah Maksudnya Adalah Rahmat Allah Curahan Limpahan Rahmat Allah Yang Turun Ke Dunia Lisan Hal Mereka Berkata Bahwasannya Fayaqulum Mayyad'uni Faastajibalahu Ayo Siapa yang mau berdoa nih Di akhir malam nih Sepertiga malam terakhir Kalau sepertiga malam terakhir Berarti kalau malam Kita anggap dari jam 6 Maghrib tuh Malam Tergendame matahari jam 6 Kemudian terbit matahari jam 6 Berarti malam 12 jam 12 jam dibagi 3 Berarti 4 jam 4 jam 4 jam Berarti 6 7 8 9 10 Itu sepertiga awal 11 12 1 2 Itu sepertiga yang kedua Kedua 3 4 5 6 Berarti sepertiga yang ketih 3 Ini sepertiga yang akhir Berarti Dari jam 3 4 5 6 Berarti dari jam 3 Mulainya dari jam 3 Jam 4 Ini Allah turun tuh Sepertiga malam yang terakhir Maksudnya Rahmatnya Seraya berkata Mana siapa yang mau berdoa Aneh kabulin Siapa yang mau minta Aneh kasih Siapa yang mau istighfar Mintakan ampun Siapa yang mau nyari pengampunan Aneh ampunin Seraya berkata seperti itu Ya Jadi Waktu Waktunya Apa namanya tuh Waktu-waktu apa tuh Kalau istilahnya Kalau zaman sekarang tuh Diskon apa Sell apa Forsell apa-apa tuh Ya Flash self Apa tuh Namanya Waktu itu tuh Yang dikejar tuh Jam-jam segitu Kejar Rahmat Allah Kejar Doa yang diijabah Kejar Ya ampunan dari Allah Subhanahu Wata'ala Di waktu-waktu itu Di waktu-waktu itu Dan orang yang sering bangun malam Itu ditulis Dicatat sebagai orang-orang yang Banyak mengingat Allah Sebab di dalam Al-Quran Wa'ad-Zakirin Wa'ad-Zakirin Allah Wa'ad-Zakirat Wa'ad-Zakirin Allah Kathira Wa'ad-Zakirat Itu Masuk Surga Dijamin Diriwatkan daripada Abu Dawud Hadis Abu Dawud Nabi Hurairah Wa'ubai bin Ka'ab Radhiallahu anhumana Nabi SAW Gala Iza'aiqadar rajulu Ahlahu minal leil Fasallaya Awsallaraq'atin Jami'an kutiba Minad-Zakirin Awad-Zakirat Apabila Seseorang Laki-laki Membangunkan Keluarganya Anaknya Atau istrinya Waktu malam Maka Dia sholat Berdua Atau Dia sholat Dua rokaat Seluruhnya Ya Berjamaah Boleh Sendiri-sendiri Boleh Maka Dicatat Daripada Orang-orang Yang Sering Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang Sering berzikir Ya Subhanallah Kita kalau mau Dicatat Orang sering berzikir Kita Se Hari Ya Dalam sehari itu Berarti Waktu kita Enggak ingat Waktu kita ingat Allah Mesti banyakin Waktu kita ingat Allah Coba kira-kira Kapan Waktu kita ingat Allah Di jalan kita Kira-kira Ada gak Berzikir Ngingat Allah Ya Masing-masing Doang Kita yang Tahu Kan Begitu Ya Kalau Kali Kalau kita di jalan Itu berzikir Baca 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 selawat Baca istighfar Ingat Allah Ya Ada orang Kena musibah Kita Ingat Allah Alhamdulillah Aneh Masih dijauhin Dari musibah Tersebut Ya Ada orang Ya Susah Kita bersyukur Ya Terus kita Terkena sesuatu Di jalanan Misalnya Ban Kempes Ya Bukan Maki-maki Bukan Ya Alhamdulillah Ya Sabar Allah Masih kasih musibah Sabar Ban Kempes Suwe Bener nih Ban Kayak Kempes Segala Apes banget Perasaan Nih Nasib Ini Hari Apes Sial Ini Ya Ada orang Mau Nyerempet Ya Gak Kena Wah Marah-marah Ya Boleh Aji Marah-marah Ya Kita Marah-marah Cuma Udah Jangan Marah Terus Alhamdulillah Allah Masih Jauhin Daripada Yang Kayak Begitu Ya Ada Truck Rem Nyiblong Ya Hampir Kena Agak Lewat Gak Kena Marah-marah Sumpir Truck Ya Bukan Salah Dia Juga Rem Nyiblong Kan Begitu Alhamdulillah Enggak Kena Musibah Bersyukur Sabar Bersyukur Zikir Sama Allah Dapat Duit 50 ribu Sehari Alhamdulillah Ini hari Keluar Dapat 50 Dapat 100 Alhamdulillah Bisa Beli Beras Bisa Beli Lauk Ya Bersyukur Alhamdulillah Allah Tambahin Lagi Keberkahan Ente Dapat 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 Banyak 500 Ribu Sehari Kalau Enggak Dikasih Keberkahan Kurang Itu Duit Kalau Allah Kasih 50 Ribu 100 Ribu Sehari Allah Kasih Keberkahan Cukup 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 Itu Namanya Barokah Barokah Itu Dikit Cukup Kalau Banyak Agak Cukup Ya Agak Barokah Ada Keluar Buat Ini Itu Macem-macem Nah Kira-kira Kita Termasuk Orang Yang Banyak Berzikir Enggak Kalau Emang Kita Bukan Orang Yang Banyak Berzikir Nih Cari Di Waktu Malam Kita Salat Malam Insyaallah Kita Ditulis Digolongkan Daripada Orang-orang Yang Banyak Berzikir Kepada Allah Ya Itu Hari Pusing Ya Dikasih Pusing Kepala Ya Kira-kira Kita Malahan Ngeluh Ape Berzikir Itu Hari Duit Kita Hilang Kira-kira Kita Termasuk Orang Yang Misu Misu Ape Berzikir Ya Wah Kata Ya Itu Hari Misalnya Kita Laperan Dari Siang Dari Pagi Belum Makan Kira-kira Termasuk Orang Yang Mengeluh Ape Berzikir Ya Banyak Ini Semua Ada Hikmahnya Kalau Kita Bersyukur Kita Tergantung Kita Hidup Kalau Kita Orang Nyeher Baik Aja Udah Bersyukur Insya Allah Gampang Hidup Ini hari Belum Makan Tapi Sehat Alhamdulillah Sehat Orang Yang Punya Duit Banyak Gak Bisa Makan Ini Itu Sakit Sama Aja Sama Kita Makanya Pakai Selang Ini Itu Kalau Kita Mikir Kesitu Enak Udah Hidup Ya Gak Bisa Jalan-jalan Ke Eropa Jangan Jauh Jauh Ketaman Tempat Aja Udah Enak Udah Kan Begitu Udah Tutup Sekarang Tamannya Tutup Lagi Ya Yaudah Jalan ke Yang Tempat Lain Udah Nikmatin Aja Udah Hidup Mau Kemana Kita Gak Tau Umur Kalau Orang Ngeliat Orang Kaya Gak Bakal Abis Abis Aneh Belum Pernah Ngeliat Salju Ke Bekasi Aja Udah Ke Bekasi Ada Salju Negeri Kita Apa Yang Gak Ada Aneh Belum Pernah Ngeliat On Ke 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 Barang siapa orang yang bangun malam Bangunin keluarganya Istrinya, anaknya Buat sholat malam Maka dia berhak Wajib Bagi dia berdua, bagi keluarganya Bagi keluarga rumah tangga tersebut Mendapatkan rahmat Kasih sayang dan ampunan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita mau jadi keluarga yang sakinah Mawaddah wa rahmah Dapat rahmat Keluarga yang tentra, mamur Banyakin sholat Amma istri Sholat malam Terutama Itu membuat keluarga kuat Tali kekeluargaan Kuat Tapi kalau kurang Tidak sholat berjamaah Amma istri Amma anak Itu rentan Keluarganya retak Rumah tangganya rentan untuk retak Tapi kalau sholat berjamaah Beribadah berjamaah Habis sholat baca ratib Berzikir berjamaah Insya Allah keluarganya adem Keluarganya rukun Tuh Kunci daripada Kelanggengan rumah tangga Kelanggengan rumah tangga Kuncinya sering-sering Sholat amma istri Amma anak Insya Allah rukun dah Diriwayatkan daripada Abu Daud An-Nabi Hurairah Rasul 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 Yang dia itu bangun malam Kemudian sholat Bangunin istrinya Kalau gak mau bangun Cipretin pakai air Di wajahnya Dicipretin pakai air Maksudnya dibangunin Cipretin Begitu juga Allah merahmati Seorang istri Perempuan Istri Yang membangunkan suaminya Di waktu malam Sholat berjamaah Kalau misalnya dia kagak mau Suami gak mau bangun Dicipret Dicipret Biar bangun Dicipret wajahnya Nah Ini termasuk Daripada Yang pertama Ta'awanu alalbiri wattaqwa Saling Ber Saling tolong menolong Di dalam berbuat kebah Kebaikan Yang pertama Yang kedua Ini adalah hal termasuk Yang kemarin Kita kalau ada sof kosong Kalau ada misalnya orang tua Apa samping kita Minta Kita mau masuk Situ kita lihat Wah ini kayaknya Masih muat Satu orang nih Dia kayaknya Agak ngangkang nih Ini ada Selah kecil Kita masuk Permisi pak Wisi Saya mau nempatin sof Ini gak berhak Biar kata orang tua Biar kata siapa Dia kagak berhak Untuk marah Di tempat-tempat Yang seperti ini Ya Ya kalau ada orang salah Kita tegur di depan orang banyak Dia marah Berhak Tapi kalau dalam hal ini Yang kemarin kita udah pelajari Yang masalah sof itu Memang udah haknya Sof itu untuk dirapatkan Kalau sekiranya kita lihat kosong Ya Ada orang tua Ya kita masuk Orang tua itu mesti paham Nah ini agama Maka disini bukan tempatnya tersinggung Dan lain sebagainya Begitu juga suami atau istri Cuma dengan catatan Istri ente Ya Misalnya Apa namanya Bener-bener lagi capek Suami ente Bener-bener lagi capek Ente siram mukanya Pakai air Ya dia ngamuh Baru tidur Gak bisa tidur Semalaman lagi sakit Bangun-bangun Sholat malam Wali Allah sih kali Orang biasa Ini dalam keadaan normal Sekiranya mungkin Makin tidur bareng Jam sembilan Jam sepuluh Bareng Dan besoknya misalnya Hari libur Bukan hari kerja Bukan macam-macam Ya Bisa lah istilahnya Bukan yang habis Jalan misalnya Butuh istirahat Lebih misalnya Ya Di Misalnya baru pulang Jam satu Atau baru habis nih Anak rewel Habis sakit Apa begini Begitu Gak bisa tidur Baru tidur Jam dua Jam tiga Ente udah bangunin Ngamuk itu orang Ya Jadi liat sikon Liat kondisi Ya Tapi yang disini Yang dimaksud Adalah Ketika Lagi normalnya Keadaan Ya Keadaan lagi Normal Lagi biasa Maka ketika Dicipret oleh pasangan Untuk bangun malam Gak boleh kita Tersinggung Gak boleh kita Marah-marah Ya Kondisi kita fit Dan tidurnya Udah cukup 4-5 jam Minimal Jam 10 11 12 1 2 Jam 3 Ya 5 jam Sebenernya tidur Udah cukup Kalau kata dokter Kan 8 jam Itu kan Kalau kata dokter Ya Kalau kata dokter 8 8 jam Ya Kalau kata agama Jangan tidur Banyak-banyak 4 jam aja Cukup Orang-orang sole Tidur 4 jam Biasanya Ya Orang-orang sole 6 jam 4 jam Cukup Di orang Biasanya Tidur Malam 4 jam Siang 1 jam 2 jam Cukup Sebab katanya 1 jam siang Kayak 2 jam malam Ya Kalau tidur Siang Jam 11 Atau Jam Apa namanya Waktu jam 12 Tidur setengah jam Itu udah Enak badan Tidur siang itu Manfaatnya banyak Namanya Kaylullah Bahasa Arabnya Ya Tidurnya Kaylullah Ya Nah itu Adalah tempat-tempat Yang mana kita Enggak boleh Tersinggung disitu Tapi kalau ada Orang negur Kesalahan orang lain Depan umum Dia tersinggung Marah Enggak apa Dia punya hak Ya Bukan tempatnya Nyinggung orang Di depan orang banyak Ya Bukan tempatnya Nyinggung orang Di depan orang Bah Banyak Tapi kalau Kayak yang ini Ini termasuk Gambaran Ketika kita Diajak kebaikan Ilangin tuh Kita punya Merasa Lebih tua Merasa Jadi suami Merasa Pinter Merasa apa Itu ilangin Ya Kalau emang Misalnya Sof kosong Diajak Ayo isi Silahkan Sofnya kosong Ya udah emang Begitu Itu Rasulullah Yang suruh Ya Di dalam hadis Yang kemarin Yang kita udah Bahas Masalah Taswiatu Sufuf Masalah Saf Di dalam Solat Ini besok Kita ulang lagi Hadisnya Satu Pertemuan selanjutnya Kita ulang Satu hadis Yang masalah Itu kemarin Ya Rasul bersabda Tidaklah ada Seorang laki-laki Dia membangunkan Istrinya Kemudian Dia Solat Malam Berdua Dia berzikir Kepada Allah Dia berzikir Kepada Allah Berdua Ya Daripada Malam Tersebut Melainkan Kecuali Allah Bakalan Ampuni Kedua Orang Tersebut Allah Kasih Rahmat Allah Kasih Ampunan Ya Dalam hadis Yang dirawatkan Imam Hakim Ya Dan Imam Hakim Mentasihnya Gala Abdullah Bin Salam Abdullah bin Salam Berkata Maktubun Fit Taurah Ini ada Di dalam Kitab Taurat Abdullah bin Salam Yang kemarin Kita bilang Abdullah bin Salam Itu adalah Pendeta Yahudi Yang masuk Islam Ya Dia megang Taurat Yang benar-benar Ya Jadi banyak Daripada Apa-apa yang Dalam Taurat Dibongkar Tuh Amat Abdullah bin Salam Ini Taurat Begini Isinya Ini Taurat Begini Yang ditutup-tutupi Amat Yahudi Lain Ketika Abdullah bin Salam Lihat Nabi Oh iya benar nih Sesuai yang Di Taurat Ini Abdullah bin Salam Itu Amat Kabul Ahbar Kabul Ahbar Juga Pendeta Yahudi Yang masuk Islam Ada banyak juga Beberapa Pendeta Yahudi Yang masuk Islam Ya Mereka punya Riwayat-riwayat Dari Taurat Kitab Suci Taurat Ya Yang Apa namanya Daripada Faidah-faidah Yang bisa Diambil Daripada Kitab Suci Taurat Dikata Dalam Taurat Itu Tertulis Dalam Taurat Itu Tertulis Dikatakan Allah telah Menyiapkan Bagi orang-orang Yang mengeringkan Pinggangnya Daripada Tempat tidur Maksudnya Orang yang telah Menceraikan Tempat tidur Maksudnya Orang yang Sering bangun Malam Allah telah Menyiapkan Bagi mereka Sesuatu Yang gak pernah Dilihat dengan mata Gak pernah Didengar Dengan telinga Gak pernah Terlintas Daripada Hati Manusia Sedikitpun Dan gak ada Yang tahu Malaikat Yang terdekat Sama Allah Gak tahu Juga Nabi Yang diutus Juga gak tahu Jadi Allah Disiapin Surprise Buat orang-orang Yang suka Bangun Malam Berkata Abdullah bin Salam Kemudian Kita Orang-orang Islam Yang ada Di sekelilingnya Daripada Sahabat Orang Arab Membaca Al-Quran Gak ada Satu jiwa pun Yang bisa Tahu Apa yang Allah Sembunyikan Daripada Hal-hal Yang bisa Menyegarkan Mata Sudah dikasih Mau dikasih Surprise Sama Allah Bagi orang-orang Yang Ahli dalam Salat Malam Masya Allah Luar biasa Daripada Fadilah Fadilah Salat Malam Di antaranya Juga Daripada Fadilah Salat Malam Di antara Fadilah Orang yang Salat Malam Orang yang Sibuk Baca Quran Di malam Hari Itu diberi Taufik Sebuah Taufik Yang agung Yang mana Iri Setiap Orang yang Mengetahui Fadilahnya Dan Kemuliaannya Ya Yakbit Itu artinya Hasud Iri Cuma bedanya Hasud Ama Yakbit Ada Ghibtoh Ada Hasud Kalau Hasud Itu Sifat Tercelak Kalau Ghibtoh Itu Sifat Mulih Mulia Kalau Hasud Itu Kita Tidak Senang Menikmat Orang Kita Iri Dengki Namanya Hasud Kita Iri Dengki Hasud Pengen Nikmatnya Bahkan Dicabut Ilang Pengen Kita Yang Kayak Dia Gitu Ya Itu Hasud Gak Boleh Tapi Kalau Ghibtoh Kita Pengen Juga Kayak Dia Tanpa Kita Kepengen Dia Itu Cilaka Atau Menghilangkan Nikmatnya Dia Jadi Motivasi Diri Kita Biar Bisa Kayak Dia Tapi Hatinya Bersih Sportif Gak Pengen Gak 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 Istilahnya Memusuhi Dia Atau Pengen Nikmatnya Dia Hilang Dan Lain Itu Gipto Ada Orang Pinter Belajar Agama Kita Satu Kelas Sama Dia Kita Pesantren Sama Dia Dia Sudah Apal Guran Duluan Kita Pengen Juga Apal Guran Kayak Dia Misalnya Tanpa Kita Mengurangi Daripada Nikmat Di Dia Tanpa Kita Menjahili Dia Atau Mencelakai Dia Itu Namanya Gipto Itu Terpuji Kita Harus Dalam Al-Quran Berlomba Dalam Hal Kebaikan Di Solat Malam Dia Bisa Dia Juga Bisa Gipto Gak Apa Itu Sifat Terpu Terpuji Wallahu Alam Biswab La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kalimatu Hakkina Alayha Nahya Wa Alayha Namun Wa Alayha Nub'athu InsyaAllah Ta'ala Amin 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 Berahmatika Ya Rahman Rahimin Ya Rabbana Tarafna Bih Annan Aghtarafna Wa Annana Asrafna La Lada Ashrafna Fatub Alayna Tawbah Tawsi Likul Haubah Wa Ashtur Lana Al-Aurati Wa Amin Al-Rawati Wa Aghfir Lew Al-Dina Rabi Wa Mawludina Wa Al-Ahli Wa Al-Ikhwani Wa Sair Al-Khilani Wa Kullidhi Mahabba Aujirat Aujirat Aujuh Sohbah Wa Al-Muslimin Ajma Amin Ya Rabbi Asma Fadlan Wajudan Manna Biktisab Manna Bil Mustafa Ar-Rasuli Nahdha Bikul Isuli Sallam Rasul Rabbi Alihi Adal Hab Wa Alihi Wa Sahb I Idad Tashri Sohbi Alhamdul Lelah I Fih Bidyi Wa Tana Hi Al-Jah Allah Akhir Allah Akhir